Pikiran boleh saja, ada yang tidak membebani masyarakatnya, karena kan agama itu berkembang sesuai dengan tingkat masyarakat yang terimanya. Karena Hanafi itu banyak menyebar ke wilayah dekat Eropa, ya kan? Otomatis, ya, dia lebih berpikir, orang sana sudah biasa, biar anjir kok. Nah, jadi seperti itu. Ya, karena sudah dianggap biasa, nah, beda dengan Safi'i yang di wilayah Timur Tengah. Nah, yang menjadi persoalan itu, seandainya cuma mandik di situ, orang apa-apa, mas. Ini kan terus nyebar ke dunia. Iya, kemana-mana. Yang daerahnya berbeda dengan Eropa, berbeda dengan Timur Tengah itu. Timur Tengah, gitu. Nah, disini kita belajar agama untuk mendidik generasi muda, supaya bisa membedakan penafsiran dan aslinya agama. Setelah wafat Nabi, dan semakin jauh jaraknya dari Nabi, ya, maka penghambaan itu, ya, berkembang menjadi penafsiran-penafsiran ulangan. Jadi jangan terbawa absolutisme di dalam penafsiran. Tidak suka, dua orang popo. Kita ini perlu memahami, mendidik generasi muda, mulailah bisa mengambil hikmah. Terus bisa toleran, bisa menerima orang yang berbeda. Mengapa? Karena sama-sama ngambil tafsiran. Belakang balas sana, bukan di depan. Bukan malah tujuan di depan. Tadi Pak Kojim sempat menyebut satu kata, hulun itu Pak Kojim, itu bisa dijelaskan lebih sedikit lebih detil nggak Pak Kojim? Arti hulun itu. Iya, kan gini, kalau bahasa Arab itu kan tadi ibadih, itu kan sama dengan abdiku. Nah, abdi itu aslinya kan bahasa Arab. Bahasa Jawa dulu itu hulun. Bahasa Jawanya hulun? Hulun, bahasa Jawa aslinya. Hulun ya Pak Kojim? Iya, hulun. Abdi itu aslinya. Abdi. Atau hamba gitu misalnya. Atau beda lagi? Nah, beda. Kan gini kan, kalau hamba itu istilahnya menunjukkan bahwa dia hanya orang bawah. Tapi kalau sudah abdi itu kan, ya kayak abdi raja. Beda dengan segedar yang di bawah itu. Oh, oke. Jadi sudah ada kedekatan. Iya Pak Kojim. Nah, terus ada banyak yang berpandangan begini Pak Kojim, bahwa ibadah, kalau kemarin di video saya belum jangka kan Pak Kojim menjelaskan bahwa ibadah itu adalah hubungan sosial gitu ya. Nah, bagaimana ibadah menurut agama yang kemudian Pak Kojim gali, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan diri kita Pak Kojim? Di dalam, ya mungkin itu bisa disebut sebagai fase atau tingkat spiritual atau mungkin kedudukan kita di dalam rohani. Apakah ibadahnya itu adalah ibadah yang selama ini kita kenal? Iya, sebentar. Jadi saya akan terangkan ya. Jadi begini, tadi kan ada ibadah, ibadah itu hambaku. Jadi ibadah gampangannya menghambakan. Ibadah itu hambaku, ibadah menghambakan. Nah, jadi kalau orang itu menghambar, tentunya kan harus bisa menjalankan nilai-nilai yang diperintahkannya. Value tadi ya, kembali ke value. Makanya kalau kita lihat, tadi sudah saya katakan, seringkali orang melihat agama Islam itu, itu adalah langsung karena kita melihat hari ini. ya, tapi tidak mencoba secara historis. Melihat proses. Nah, iya, proses. Ya, iya, iya. Ya, semua yang terjadi, nah ini baru saya beritahukan. Setelah wafat Nabi, dan semakin jauh jaraknya dari Nabi, ya, maka penghambaan itu, ya, berkembang menjadi penafsiran-penafsiran ulangan. Berkembang menjadi penafsiran ulangan. Sehingga siapa yang mengikuti Shafi'i, ya, karena mengikuti pola pikirannya Shafi'i. Ya, misalnya tadi kan, di Al-Quran tidak ada bahwa pernyataan hadis itu, eh, anjing itu haram. Ya, itu Al-Quran. Ya, iya, 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 kan. Tapi ada hadis, ya, yang menyatakan bahwa jika, ya, bejana-bejana atau tempat makan atau tempat minum itu dijilat oleh anjing, maka, ya, kan, cucilah dengan tanah, ya, kan, lalu dibilas tujuh kali. Ya, ini hadis. Dan teksnya hanya itu. Hanya itu saja? Hanya itu. Nah, kemudian berkembang bahwa Shafi'i berpikir. Oh, ternyata pereng anu itu dijilat itu majis. Berarti kita kalau dijilat itu majis. Nah, ini pemikiran. Oh, ya, itu dihubung-hubungkan? Ya, dihubung-hubungkan. Jadi, bukan aslinya teks. Oh. Gitu, loh. Ya, ya, ya. Ya, makanya kalau tadi saya katakan Hanafi, karena lebih berpijak kepada Al-Quran, baru mencari hadisnya, jadi dia, oh, ya, Al-Quran saja sudah tidak ada, ya, tapi tidak perlu lagi. Oh, ya. Kita ini. Ya, ada yang menyampaikan dahitu. Bejana. Ya, bejana, namanya bejana, dan Nabi itu paham, mungkin itu kasuistis, mungkin memang bejana pada waktu itu anjingnya kotor. Hmm, ya. Ya, kan. Jadi, bukan titik beratnya pada anjingnya, tapi anjingnya kotor. Ya, kan. Titik beratnya bukan haramnya. Nah, bukan haramnya. Karena anjingnya kotor, maka lidahnya yang mencilat itu jadi majis. Jadi kotor. Ya. Nah, tapi ini semua menjadi penafsiran. Anjingnya kotor, kek, atau terus nyebar kemana-mana, itu penafsiran. Ya, ya, ya. Yang jelas, steknya cukup menjilat bejana untuk makan atau untuk minum. Ya. Ya, ya, ya. Nah, pemikiran boleh saja ada yang tidak membebani masyarakatnya, karena agama itu berkembang sesuai dengan tingkat masyarakat yang terimanya. Ya. Karena Hanafi itu banyak menyebar ke wilayah dekat Eropa. Ya, kan. Ya. Otomatis, ya, dia lebih berpikir, orang sana sudah biasa, diarah anjing. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Karena sudah dianggap biasa, nah, beda dengan Shafi'i yang di wilayah Timur Tengah. Hmm. Ya. Nah, yang menjadi persoalan itu seandainya cuma mandik di situ orang-orang poho, mas. Ini kan terus nyebar. Iya, kemana-mana. Yang daerahnya berbeda dengan Eropa, berbeda dengan Timur Tengah itu. Timur Tengah, gitu. Nah, disinilah kita belajar agama untuk mendidik generasi muda, supaya bisa membedakan penafsiran dan aslinya agama. Hmm. Jadi yang berkembang pada kita semua ini penafsiran. Penafsiran. Nah, penafsiran tidak boleh diterima secara absolut. Hmm. Bahwa setiap orang berhak memilih yang terbaik menurut dirinya. Yang cocok juga. Kan masing-masing ulama sudah diakui. Hmm. Penafsirannya. Hmm. Iya, kan. Kita boleh kan milih, ya. Nah, iya, kan. Kita cuma tinggal milih. Iya, iya, iya. Iya, kan. Ini kan nggak bisa ngalahkan. Wah, Shafi'i salahkan. Nggak bisa. Dan penafsiran itu boleh kita kritisi ulang, nggak, Pak Hujim? Loh, boleh saja. Makanya timbul mada baru, misalnya. Iya, boleh saja. Oh, itu boleh saja, ya? Boleh saja. Sepanjang pada akhirnya bisa punya pengikut. Hmm. Iya, iya. Ya, saya berikan contoh penafsiran sampai akhirnya agama itu kalau di sini sudah dianggap keluar. Padahal di tempat lain masih di titik lima. Hmm. Contoh, misalnya. Kita tahu di Indonesia ini ya masuk Ahmadiyah itu sejak tahun 1925. Iya, iya. zaman Pak Harto tidak pernah menjadi masalah, gitu. Masalah. Iya, kan? Iya. Tapi setelah reformasi, karena ada kepentingan politik dari luar yang turut mempengaruhi, akhirnya dipermasalahkan. Jadi masalah. Iya. Nah, ini kan persoalan penafsiran. Iya, iya. Dan itu contoh konkret, Pak Hujim, ya. Kasus Ahmadiyah ini. Saya ini memberi contoh itu enggak ngarah-ngarah. Supaya kita tahu, gitu. Itu contoh konkret. Kenapa di zaman 25 sampai Orpah itu berapa puluh tahun, gitu. Iya, iya. Panjang. Tidak pernah ada masalah. Iya. Jadi di situ. Dan sekarang stigma masyarakat ketika itu ada Ahmadiyah itu sudah diklaim sesat. Iya, sesat. Iya, makanya kita mengajari. Jadi jangan terbawa absolutisme di dalam penafsiran. Penafsiran. Gak suka luar orang popo. Iya, enggak popo. Jangan judgment, gitu. Jangan judgment. Biarkan. Karena setiap orang berhak memilih penafsiran yang cocok. Karena yang nafsirkan itu di kalangan mereka sendiri. Iya. Ini saya beritahu konkret, ya. Orang naik gaji itu kan sudah diberitahu, ya kan. Jadi setelah tawaf tujuh kali terus itu sa'i. Ya, sa'i itu artinya ngencek melaku ngencek itu dari sofa ke marwah. Itu sebelum ya kota Mekah diperbesar wilayah untuk haji diperbesar masih asli. Masih asli artinya antara kabah dan tempat sa'inya itu masih asli. Tapi setelah setiap juta diperbesar ya kan saya itu tanya ke teman saya yang jadi guru ngaji sejak tahun 1980. Guru ngaji di sana? Iya. Orang malang. Orang malang? Orang malang, ya. jadi guru ngaji di sana di Mekah sejak 1980. Dia cerita langsung ke saya. Ini Pak Kojim. Sudah bukan lagi tempatnya sa'i. Sudah bukan lagi? Sudah, karena diperluas. Wah, diperluas kan menggirat. Iya, iya, iya. Jadi karena gak muat itu untuk orang anu itu disingkirkan. Jadi itu tinggal nama. Sofa dan Marwah. Itu nama aja? Nama saja. Bukan tempat aslinya? Bukan. Karena diperluas tadi? Karena diperluas. Iya. Jadikan dipakai begini sudah. Yang aslinya itu. Iya, iya. Nah, ini jadi sudah ini. Iya, karena diperluas itu betul-betul. Itu pun ketika saya ke sana tempat sa'inya itu dobel. Sekarang triple. Sekarang sudah tiga tingkap. Tiga tingkap. Waktu itu dua. Jadi sudah tempatnya bergeser dari satu saja menjadi dua, sekarang jadi tiga. saya akan ngobrol. Ustaz. Berarti sebenarnya kan ya kita kan bukan ulama. Itu ulama urat cauti dan itu kan kita terima aja. Lah, karena dia akan ngajar di sana khawatir nanti dikeluarkan dari sana. Jadi, sederhana. Nah, ini kan teman. Jadi ngobrolnya itu ya perveran saja. Nah, ini kan sebetulnya kan bagus ya Pak Koci. Bagus itu kalau masyarakat kita juga bisa melihat sejarah tadi. Ini tempatnya dulu kecil, kemudian diperlebar, diperlebar. Nah, artinya kembali ke makna tadi kan Pak Koci. Iya, betul. Hikmah yang diambil. Hikmah. Betul, betul. Hikmah. Nah, generasi yang sekarang harus mulai banyak belajar hikmah. Jadi jangan ada tafsiran katanya begini ya. Iya, iya, iya. Nah, saya ini termasuk orang yang apa ya, tidak mudah percaya begitu saja. Jadi, saya harus buktikan supaya tidak katanya orang. Mulai kapan berubah? Untungnya itu ya, karena kita itu punya tekad. Kok ya punya teman yang gimana itu? Kan sejak 1980. 1980 itu mulai berubah? mulai bertambah luas. Punya anak tiga, anaknya semuanya diikutkan neneknya. Itu ngomong dengan saya jujur-jujuran. Kenapa Ustadz anak-anaknya di sini main tipu. Aku tidak ingin anak-anakku ketipu lebih enak jadi orang Jawa. Jujur. Ini kan real. gitu loh ya. Jadi, ya itu tadi kan sebenarnya tituhan. Oh ini sebenarnya di sini, ini di sini. Sudah digeser. Kalau tentang agama saja berani geser, berani memaknai apalagi yang secara harian. Gitu loh. Itu yang ibadah yang digunakan saja gitu ya. Iya. Gitu loh. Jadi di sini lah kita ini perlu memahami, mendidik generasi muda. Mulailah bisa mengambil hikmah. Terus bisa toleran, bisa menerima orang yang berbeda. Mengapa? Karena sama-sama mengambil tafsiran orang. Iya, karena sama-sama mengambil tafsiran orang. gitu loh ya. Bukan karena membuktikan sendiri. saran Pak Kojim, agar masyarakat kita itu bisa beragama dengan berbudaya. Kalau saya istilahnya berbudaya Pak Kojim, karena banyak yang beragama, tapi nggak berbudaya gitu. Nyalahin orang, kemudian ngukum orang, dan segala macam. Nah, saran Pak Kojim, Pak Kojim, supaya masyarakat itu bisa beragama dengan berbudaya. Iya, itulah budi pekerti. Kan budaya itu juga melahirkan budi pekerti. Pekerti itu tindakannya, budaya melahirkan budi, budi melahirkan pekerti. Jadi, dari kecil anak-anak itu diberi budi pekerti yang baik, terus diberikan contoh sederhana, tapi akhirnya ngerti. Ini saya memberitahu ketika anak saya masih kelas 3 SD. Jadi anak. Harus ada role model ya Pak Kojim? Iya, harus ada role model anak saya. tetangga saya itu seorang katolik. Punya anak perempuan yang kelas 3 SD. Anak saya kelas 3 SD sama-sama perempuan. Suatu hari anak tanya pada orang tua, wajar. Iya, jadi Pak, itu si Ina teman saya itu kalau manggil Tuhannya itu Yesus terus. Oh, iya, iya. Jadi itu gimana Pak? Nah, saya memberikan contoh supaya anak ini tidak, kan kita tahu kan anak SD itu belum berpikir analisis, tapi kita harus berikan contoh dia mengerti dengan pemberitahuan itu. Jadi, kita tidak nipu tapi dia mengerti. Jadi, kamu ngebut ayahmu apa? Kojim. Iya. Terus, Inak ngebut ayahnya, siapa? Wah, ini Pak ini. Jadi, itu kan ayah juga kan? Iya. Saya? Iya, ayah juga. Jadi, kayak begitu lah. Sama-sama punya Tuhannya, cuma ngebutnya berbeda. Jadi, seperti itu. Jadi, jadi kita harus tidak memberikan keterangan yang wah, tambah bingung. Yang tambah bingung ya, karena mungkin belum bisa dipikirkan. Belum bisa dipikirkan. Jadi, tapi dia akan ngerti. Ayah itu ngerti. Jadi, Tuhan siapa? Pencipta alam. Kalau di sana siapa tanya? Iya, sama itu yang mencipta kekayaan. iya, iya. Nyebutnya kayak gitu. Jadi, anak itu tetap akur dengan baik dan tidak pernah terjadi persoalan mempertanyakan Tuhan. Hmm. Gitu lah. Karena diberikan contoh. Karena diberikan contoh. Nah, untuk bisa begini, ya memang kita yang sudah apa itu baik bagi calon ayah, calon ibu, maupun yang sudah punya anak-anak, ya mulai berpikir bagaimana ya anak saya ini tidak hadir di masa depan ini sebagai orang yang terinduktir nasi. Ya, ya. Tapi sebagai orang yang mulai bisa diajak berpikir. dan menerima keragaman itu, Pak Kojim. Dan menerima keragaman. Nah, jadi seperti itu. Ini penting. Nah, terus ya kita ke negara, ya memang pendidikan itu harus semakin ditingkatkan. Jadi, ini yang kita lemahnya ini kan pendidikan kita ini ya dari zaman dulu ya gini-gini saja. Ini kelemah. Dan yang mungkin yang ngajar juga, Pak Kojim ya. Iya. Kalau yang ngajar juga pengetahuannya nggak luas atau tidak mau memaknai kembali atau menggali seperti Pak Kojim ini kan jadi masalah juga. Iya, ini juga persoalan apa ya sistem. Jadi gini, kalau misalnya di Jepang, kan saya ini 17 tahun di Jepang. Bekerja di perusahaan Jepang. Ya kan. Biasa ngobrol-ngobrol dengan orang Jepang. Nah, tentu kita kalau ngobrol itu kan pas santai. misalnya makan malam. Iya kan. Itu saya tanya yang jadi guru di SD, di SMP, itu apa? Oh, semua sarjana. Jadi sarjana itu berarti tingkatan minimal S1 itu tingkatan minimal untuk bisa jadi guru SD, SMP, SMA. Artinya tidak menolak. Doktor pun ngajar di SD, tidak menolak. tapi minimalnya itu sarjana. Sarjana S1. Dan sarjana itu tidak ada yang namanya sarjana pendidikan. Supaya mengelasai ilmunya. Jadi ya sarjana matematika. Nah, nanti ketika orang sudah lulus, terus kan pemerintah itu membuka lapangan kerja guru. jadi siapa yang punya motivasi untuk menjadi guru, silahkan daftar dan dilakukan interview. Jadi kalau interview kok cocok ini. Sarjana apapun juga? iya sarjana apapun juga. Tapi kan ngomongnya kok cocok untuk ngajar. Nah, dia diterima. Setelah diterima, dia di training menjadi gurunya selama enam bulan. kan tinggal ngajarnya kan ilmunya sudah. Ilmunya sudah ada, tinggal cara ngajarnya. Tinggal cara ngajarnya. Gimana ngadepi murid, kalau ada yang nakal gimana, bimbingnya gimana. Tinggal di training namanya. Jadi dari semua sarjana. Dari semua sarjana. Kalau kita kan sarjana pendidikan. Nah, iya itu. Sehingga nanti ilmunya, kalau masih SD tidak menjadi masalah. Tapi begitu SMP-SMA akhirnya mengalami kesulitan. Karena anak-anak SMA itu sudah ada yang berpikir kritis, ada yang baca teks sendiri. Gurunya enggak bisa. Pak Kojim, kita hasil. SMP-SMA SMP-SMA Terima kasih.